Saya dan tanggal 23 November 2020, saya dan istri dengan bantuan tim Mersi melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Atas inisiatif saya dan persetujuan tim Mersi, kami meminta perawatan khusus di rumah sakit Umi Bogor, karena dekat dengan rumah kami di Sentol, sekaligus rekam medis kami selama ini ada di rumah sakit tersebut. 17. Tanggal 26 November 2020, kami membuat rekaman tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk rumah sakit Umi. Certa rekaman tersebut, kami kirim khusus buat kerabatan sahabat agar mereka tenang, agar mereka tenang, bukan mereka onar. 18. Tanggal 27 November 2020, rumah sakit Umi dibangkiri aneka karangan bunga. Dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dalam satu framing, yaitu HRS positive COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID, yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang Habib Rizik, dimana kemarin itu teman-teman, Bima Arya sebagai wali kota Bogor ini dihadirkan di ruang sidang sebagai saksi terkait kasus data swab di rumah sakit Umi Bogor. Dalam persidangan itu teman-teman, ini tensinya cukup tinggi. Habib Rizik dengan nanda tinggi mencecar habis, yaitu Bima Arya, sehingga Bima Arya banyak terdiam ditecar oleh Habib Rizik Sihab. Karena di dalam BAP, Bima Arya itu menyebut bahwa Habib Rizik telah melakukan kebohongan. Dan inilah Habib Rizik yang membuat marah, sehingga beliau menyatakan bahwa Bima Arya lah yang melakukan kebohongan. Ini kemarin disampaikan oleh Habib Rizik Sihab. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan. Ini ada berita dari Kumparan News. Habib Rizik mengatakan, Bima Arya telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Jadi justru Bima Arya yang melakukan kebohongan. Ini menurut Habib Rizik. Apa dasarnya? Kita baca teman-teman beritanya. Sedang kasus data swab Habib Rizik Sihab dengan saksi wali kota Bogor, Bima Arya berlangsung dengan tensi tinggi. Saat diberi kesempatan berbicara, Habib Rizik terus mencecar Bima Arya. Khususnya soal pernyataan Bima Arya yang menyebut Habib Rizik berbohong mengenai kondisi kesehatan ketika dirawat di rumah sakit ummi kota Bogor. Habib Rizik kemudian menuding justru Bima Arya yang berbohong dalam kesaksiannya. Jadi ini Bima Arya malah dituding oleh Habib Rizik sebagai orang yang berbohong. Berbohong di atas kebohongan. Jadi saya minta dicatat, wali kota Bima Arya, wali kota Bogor sekaligus ketua Satgas COVID-19 Bogor di pengadilan yang mulia ini telah melakukan kebohongan di atas kebohongan. Ujar Habib Rizik di Ruang Sidang Jakarta Timur, Rabu 14 April 2021. Jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh Habib Rizik. Lalu apa dasar yang disampaikan oleh Habib Rizik? Habib Rizik menilai Bima Arya berbohong soal rumah sakit ummi dan menantunya. Habib Hanif Alatas yang disebut melanggar kesapakatan, tak menyampaikan hasil data swab-nya. Padahal kata Habib Rizik ketika itu pihaknya memang belum menerima hasil tes PCR yang dilakukan oleh tim Mersi. Namun Habib Rizik menilai Bima Arya yang tidak sabar justru langsung melaporkannya ke polisi. Sehingga kasus data swab menjadi ranah pidana. Itu yang disampaikan oleh Habib Rizik. Katanya Bima Arya tidak bersabar karena Habib Rizik pada saat itu belum menerima hasil tes PCR dari rumah sakit ummi. Itu yang disampaikan oleh Habib teman-teman. Kesepakatan itu memberikan data swab Habib Rizik masih berjalan. Rumah sakit ummi tidak bisa beri kepastian karena tes PCR baru dilakukan Jumat 27 November. Siang itu harus menunggu. Tapi yang bersangkutan tidak sabar kemudian mengajukan pidana. Ucap Habib Rizik. Nah akhirnya terkuak data yang sebenarnya. Bahwa Habib Rizik pada tanggal 27 itu baru dites swab oleh pihak Mersi. Dan pihak Bima Arya tidak sabaran. Tanggal 28 dia dilaporkan ke polisi. Padahal data swab ini pada waktu dulu ini tidak bisa langsung keluar. Harus menunggu. Bahkan di daerah itu menunggu hasil tes PCR. Tes swab itu perlu waktu 1 bulan lebih. Ini di awal-awal pandemi virus corona. Kemudian ada perubahan lagi. Ada perkembangan bahwa hasil tes PCR itu bisa dilihat setelah 1 minggu atau 1 pekan. Nah ini teman-teman tes PCR yang dilakukan kepada Habib Rizik ini tanggal 27. Nah Bima Arya melaporkan tanggal 28. Nah pada waktu itu memang belum keluar hasil tes PCR. Sehingga Habib Rizik mengatakan dalam keadaan kondisi sehat pada waktu itu. Dan kemudian itu memang sudah kita lihat videonya terkait yang disampaikan oleh Habib Rizik. Bahwa beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan bukan. Ya memang dalam keadaan sehat. Karena orang yang terkena COVID-19 belum tentu dalam kondisi sakit. Jadi orang yang sehat, orang yang bisa beraktifitas seperti biasa ini juga bisa terkena COVID. Tetapi kondisinya sehat. Kondisinya itu bugar. Bukan kondisi sakit. Nah oleh karena itu teman-teman ketika Habib Rizik menyatakan dalam videonya itu. Beliau mengatakan dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar. Ya memang sehat dan kondisinya memang bugar. Karena tidak sakit. Pada waktu beliau menyampaikan kondisi yang sebenarnya pada dirinya. Kemudian kita baca lagi teman-teman terkait persidangan Habib Rizik kemarin itu. Kita baca dari kumpulan juga teman-teman. Habib Rizik ke Bima Arya. Kok tega Anda bilang saya bohong? Nah ini cukup menarik teman-teman yang disampaikan oleh Habib Rizik. Protes dari Habib Rizik siap mewarnai sidang kasus data swab di Rumah Sakit Umi yang menghadirkan Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai saksi. Habib Rizik memprotes keterangan Bima Arya di berita acara pemeriksaan atau BAP saat proses penyidikan. Di BAP Bima Arya menyebut Habib Rizik berbohong soal kondisinya saat dirawat di Rumah Sakit Umi yang rupanya positif COVID-19. BAP jawaban nomor 9 halaman 18 pada BAP tambahan Anda katakan. Sebagaimana barang bukti yang sebelumnya diperlihatkan penyidik berupa raka medis saudara Habib Rizik siap bahwa kata-kata yang disampaikan Habib Rizik siap adalah bukan yang sebenarnya atau berita bohong. Kata Habib Rizik di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur saat membacakan BAP Bima Arya Rabu 14 April 2021. Pertanyaan saya, kenapa dalam BAP kok tega Anda katakan saya bohong? Lanjut Habib Rizik bertanya ke Bima Arya. Bima Arya kemudian menjelaskan berdasarkan raka medis yang diperlihatkan penyidik kondisi kesehatan Habib Rizik saat dirawat di Rumah Sakit Umi memang terindikasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes web antigen. Raka medis tersebut kata Bima Arya tak sesuai dengan pernyataan Habib Rizik yang mengaku sehat. Ini alasan yang disampaikan Bima Arya bahwa Habib Rizik ini sudah terindikasi COVID-19. Sementara Habib Rizik mengatakan dalam kondisi sehat. Ini pihak Bima Arya mengatakan Habib Rizik melakukan kebohongan. Pertama, karena sebagai ketua satgas saya merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Rumah Sakit Umi yang kemudian terbukti bahwa ada laporan tentang kondisi Habib Rizik dan semua disampaikan ke kami. Kedua, Habib mengakui ada indikasi dari dokter. Ini yang periksa dokter sampaikan ada indikasi COVID-19. Jawab Bima Arya. Habib Rizik tak puas dengan jawaban Bima Arya. Sebab menurutnya indikasi COVID-19 belum pasti positif corona. Nah, ia mengaku saat membuat video testimoni perawatan di Rumah Sakit Umi memang dalam kondisi bugar. Terlebih saat itu ia belum menerima hasil tes PCR yang dilakukan pada Jumat 27 November 2020 siang. Di bagian video akhir, testimoni saya katakan kepada saya minta pulang atas permintaan saya. Karena memang kita rasa sudah bugar. Saya merasa sudah bugar yang saya rasakan. Bukan dokter rasakan. Ucap Habib Rizik siap. Kenapa saya sudah bugar? Sudah cabut infus? Sudah bebas makan minum? Tidak ada pantangan? Tidak nyesek? Tidak batuk? Asit pemeriksaan semua baik? Dan PCR belum keluar? Tetapi Anda diperiksa penyidik. Anda katakan ini Habib bohong. Ada di BAP Anda. Di mana bohongnya? Lanjut Habib Rizik siap. Jadi perkaranya sebenarnya sudah jelas teman-teman. Ketika Habib Rizik menyampaikan testimoninya bahwa pelayanan Rumah Sakit Umi ini baik, bagus, dan sebagainya. Terus kondisi kesehatannya juga bugar, bagus. Karena Habib Rizik memang merasakan itu. Sudah sihat, sudah bugar. Dan hasil tes PCR-nya itu memang belum keluar. Sehingga Habib Rizik menyatakan bahwa kondisinya sehat, maka beliau ingin pulang. Dan pulanglah Habib Rizik siap, karena memang kondisinya sudah sehat. Kemudian teman-teman, saat memutuskan keluar dari Rumah Sakit Umi, Habib Rizik mengaku belum mendapatkan hasil tes PCR yang dilakukan oleh tim Mersi. Sehingga dengan kondisi tubuh yang merasa bugar, ia memutuskan pulang ke rumah. Terlebih, selama di Rumah Sakit Umi, Habib Rizik mengaku tak nyaman. Lantaran tekan-tekanan seperti informasi yang menyebut dalam kondisi kritis. Jadi, ini orang yang sedang dirawat, mendapat tekanan-tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Habib Rizik. Bahkan kemarin itu ada yang mengirimi karangan bunga, teman-teman. Karangan bunga di Rumah Sakit Umi. Ini kan luar biasa. Jadi, orang yang sedang mendapat perawatan atau pasien ini ditekan-tekan seperti itu. Ini kita kutip lagi pernyataan dari Habib Rizik. Kalau saya sudah dapat hasil PCR COVID-19, saya katakan saya sihat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara. Saya rela, saya rito. Tapi, itu baru di PCR tanggal 27. 28 belum ada hasil. Karena ada tekan-tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media hawk yang katakan saya mati, mampu sekarang. Istri saya khawatir, was-was. Istri saya adalah tadinya 150, naik menjadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, kalau gitu pulang. Ini namanya saya dirawat dalam teror. Jadi, bohongnya di mana? Kata Habib Rizik Sihab. Nah, bohongnya di mana, teman-teman? Tanggal 27 ini di PCR, tanggal 28 belum keluar, tanggal 28 juga, ini Habib Rizik dilaporkan ke polisi. Bohongnya di mana? Ini adalah real yang disampaikan oleh Habib Rizik, teman-teman. Ia kemudian meminta Bima Arya jujur, apakah memang benar ucapannya merupakan kebohongan atau tidak. Sebab, jika tidak Bima Arya diminta mencaput keterangannya itu. Lebih baik kita jujur. Kalau Anda mengaku, ya saya katakan bohong, atau katakan saya kilaf, waktu itu selesai. Ini fakta sedang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Tegas Habib Rizik. Bima Arya pun tetap pada pernyataannya bahwa apa yang disampaikan Habib Rizik saat itu memang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyidik menyampaikan ke saya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya Habib Rizik, apakah menurut Anda sesuai dengan kondisi sebenarnya? Saya sampaikan seperti itu, bahwa yang Habib sampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya saat itu, kata Bima Arya. Nah, itu teman-teman sidang kemarin yang menghadirkan Bima Arya selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor dan beliau juga Wali Kota Bogor. Dihadirkan di ruang sidang sebagai saksi atas laporannya ke pihak kepolisian karena Habib Rizik dalam BAP-nya ini dianggap bohong. Habib Rizik sudah menjelaskan sedembingan rupa bohongnya di mana. Nah, kalau beliau menyampaikan testimoninya pada saat itu memang dalam kondisi bugah, dalam keadaan sehat. Nah, ini berbeda teman-teman dengan apa yang disampaikan oleh Bima Arya. Katanya, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini tidak sesuai dengan faktanya bahwa Habib Rizik ini terkena COVID-19. Sementara pihak Habib Rizik belum menerima hasil tes PCR-nya. Tanggal 28 belum menerima. Nah, ini bohongnya di mana? Nah, teman-teman, kalau kita melihat siapa sebenarnya Bima Arya, ini sangat disayangkan, teman-teman. Ternyata, Bima Arya ini adalah pengurus dari Partai Amat Nasional Kota Bogor, Jawa Barat. Beliau adalah kader Partai Amat Nasional. Di mana di dalam pencalonannya kemarin itu banyak didukung dari umat Islam. Jadi, masyarakat yang ada di Bogor ini, terutama yang muslim ini banyak mendukung Bima Arya. Karena Bima Arya berasal dari partai yang berbasis Islam, yaitu dari Partai Amat Nasional. Kemudian Bima Arya juga didukung dari Partai Hanura, kemudian Nasdem, kemudian Demokrat. Jadi, kalau kita lihat banyak ulama, banyak umat Islam yang ada di Bogor ini mendukung kepada Bima Arya. Nah, amat disayangkan sekali, teman-teman. Bima Arya begitu tidak respon, begitu tidak hormat kepada beliau Habib Rizik Siap. Dengan melaporkannya dan bahkan menuduh Habib Rizik Siap melakukan kebohongan. Ini adalah sangat mengecewakan para pendukung Bima Arya. Nah, itu yang kita sangat sayangkan kenapa Bima Arya kok tega. Sama seperti yang disampaikan ke Habib Rizik. Kok tega Anda mengatakan saya berbohong? Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Suhaib selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pula, saat itu tes suatan tiga yang belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID-19. Tanggal 28 November 2020, saya mohon izin rumah sakit umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. 20, tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mersi bahwa hasil tes PCR Menyatakan bahwa saya positif COVID-19 dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mersi hingga sembuh. Jadi, saya menjalankan perawatan di petangguran, kemudian perawatan di sentul, kemudian dirawat di rumah sakit, keluar dari rumah sakit, langsung lanjut ikut isolasi mandiri. Makanya tadi saya katakan saya melakukan isu mandiri lebih dari satu bulan, bukan hanya sekedar 14 hari.